Intro Halo Sobat Channel Indomiliter.com Di Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai negara pengguna kapal selam dan kapal perang berpeluru kendali pertama Namun Singapura juga berhak mendapat label yang pertama di Asia Tenggara Yaitu dalam kepemilikan dan pengoperasian pesawat intai berkualifikasi Airborne Early Warning and Control Persisnya, Squadron 111 Jaeger yang berpangkalan di Pangkalan Udara Tengah sejak 1987 Telah mengoperasikan 4 unit mini AWAC E-2C Hawkeye produksi Northrop Grumman Setelah itu, barulah Angkatan Udara Thailand yang ikutan menggunakan pesawat AWAC dengan mengusung Sub-340 REI pada tahun 2012 Meski kini E-2C Hawkeye sudah tak digunakan Singapura Lantaran sejak 2012 sudah mengganti armada AWAC dengan 4 unit Gulfstream G550 CAEW yang mengaduk siradan konformal Namun E-2C Hawkeye lumayan dikenang saat memperkuat Angkatan Udara Singapura Salah satu aksi Hawkeye Singapura yang sampai saat ini masih diingat Adalah momen kendaratan dan lepas landas pesawat turbo pekombor ini dari jalan raya Bersama dengan F-15SG, F-16CD dan penempur F-5E F-Tiger saat itu Hawkeye di Skenaryokan harus mampu mendarat dan lepas landas di Lim Cungkang Road Sudah barang tentu semua itu tak sulit dilakukan Lantaran Hawkeye, kodratnya memang beroperasi dari landas pacu yang terbatas di kapal induk Dengan beberapa modifikasi, E-2C Hawkeye sejatinya sampai saat ini masih digunakan Termasuk oleh Angkatan Laut Tancis di kapal induk Charles de Gaulle Hawkeye pertama kali terbang pada 21 Oktober 1960 Dan masuk operasional pada Januari 1964 Sampai detik ini masih digunakan secara masif oleh Amerika Serikat, Taiwan, Meksiko, Jepang, Tancis dan Mesir Varian terbaru dari Hawkeye disebut E-2D Advanced Hawkeye Selain menggunakan 8 bilah baling-baling Jenis radarnya lebih canggih Di varian terbaru ini sudah mengadopsi full glass cockpit Dan mendukung kemampuan pengisian bahan bakar di udara Walaupun tergolong canggih pada masanya Singapura memutuskan mengakhiri penggunaan E-2C Hawkeye pada April 2007 Setelah Kementerian Pertahanan Singapura saat itu resmi mengorder Gulfstream G-550 CAEW yang berteknologi asal Israel Dari beberapa sumber Alasan penggantian Hawkeye Lantaran sudah dianggap usang karena telah beroperasi selama 20 tahun Padahal di pertengahan masa operasionalnya Angkatan Udara Singapura telah menggandeng Defense Science and Technology Agency atau DSTA Untuk melakukan upgrade pada sistem komputer dan software Hawkeye Sebagai kenangan akan kemajuan militer Singapura E-2C Hawkeye dalam posisi sayap terlipat atau Folded Wing Dapat Anda lihat di Museum Angkatan Udara Singapura Nah, berikut ini adalah beberapa item hasil upgrade terakhir Pada Hawkeye Singapura sebelum dipensiunkan Radar APS-138 Elemen ini disematkan pada radar berupa piringan atau radom Yang disematkan di atas fuselage Radar ini punya fungsi untuk mendeteksi sasaran di udara dan permukaan laut Dalam jangkauan 360 derajat Radar berdiameter 24 kaki ini Berputar pada kecepatan 6 RPM Dan dapat ditarik hingga 2 kaki Untuk memfasilitasi penarik di atas kapal induk Bicara soal jangkauan Radar APS-138 Dapat mendeteksi obyek sejauh 200 nautical mile Atau setara 370 km Identification Friend or Fool System IFF terintegrasi dengan radar APS-138 Di tangan Weapon System Officer atau WSO Identifikasi sasaran kawan atau lawan dapat ketahui dari jarak 250 nautical mile Atau setara 463 km Communication Sulit komunikasi di atas pesawat E-2C Hawkeye Terdiri dari 3 radio UHAF-VHF 3 radio UHAF dan 2 radio high frequency Upgrade Mission Control System atau MCS Angkatan Udara Singapura dan DSTA Menggantikan sistem Command and Control atau C2 E-2C Hawkeye Yang sudah tua dengan komputer dan display modern Dan menggantikan new real-time command and control software Nah, demikian profil singkat pesawat Airborne Early Warning and Control pertama di Asia Tenggara Semoga kelak Indonesia dapat mengoperasikan jenis pesawat seperti ini Sekian dulu video dari kami Nantikan konten-konten kami lainnya Hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati